selamat menikmati terima kasih 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cek cek semiliar 2 miliar 3 miliar 1 1 1 kapan kayanya teman-teman nah ini ini minggu pagi ini enaknya kita jalan-jalan kemana ya ini toilet nih teman-teman ya habis di toilet kita coba jalan-jalan teman-teman ya jalan-jalan ke luar nih teman-teman ya Krishna ini kita coba ya tempat jogging teman-teman kita lurus kita lurus dulu nah ini lumayan ya sudah banyak aktivitas orang-orang ya di minggu pagi ini jalannya kurang rata ini ya goyang-goyang ini nah ini saya ada di jalan inspeksi nih inspeksi Kali Sunter kita ke menuju ke danau Hai disini danau lumayan enak tempatnya nih untuk jogging ini danau yang disini pernah saya videokan ya sebelumnya ya yang waktu di video sebelumnya yang di hujan hujan di jalan kerama jaya cuma ini saya di wilayah kelapa gading nih teman-teman di kodamar ya nah ini sana nah itu ada namanya waduh ya namanya danau Segoro ini danau ini ini danau buatan ya sebagai penampung ya di sini juga ada food kotnya juga buat yang jogging jadi di kelapa gading itu ada beberapa ada taman jogging nah ini kebetulan teman-teman yang ada danau nya ya di sini teman-teman satu lagi ada di daerah Sunter sana cuma kalau ini kita joggingnya bisa memutar berkeliling gitu nih sampingnya ada sekolahan waduh terbalik nih oke teman-teman kita lanjut lagi ya kita lanjut nah ini saya udah ada di waduh 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 ya ya pokoknya danau lah danau buatan ini jadi danau ini disamping ini udah dibangun ya udah di agak dibagusin jadi bisa tempat orang jogging nih depan saya ini ada ibu-ibu nih ibu-ibu yang lagi jogging lagi jogging ah duh semingkir dulu sebentar nih ibu-ibu ini kayaknya nggak ngasih jalan nih jadi disini nah danau nya luas teman-teman jadi berapa hektare luasnya nih ya ini kurang tahun nih ya tapi yang jelas mah enak teman-teman kalau jogging disini jadi kebotolan pohonnya juga suasana seperti ini ini jarang ya orang yang jogging disini ya gitu jadi beberapa tempat mah di Jakarta mah kebetulan ini yang ada danau nya ada juga yang dikuit itu luas banget kalau yang dikuit ya ini di daerah kelapa gading tempatnya di di area kompleks ya kompleks TNI AL nah ini kita jalan kita kesananya goyang-goyang nih nah disana teman-teman nah disana itu ada yang apartemen itu apartemen moe teman-teman penampakan artinya view view apartemen dari moe ya di sana itu kita jalan menuju ke sana jadi disini juga sebenarnya kalau mengajak anak-anak enak juga teman-teman dan ajak anak-anak jalan cuman ini orang belum banyak yang tahu ya di sini daerah tempat ini padahal sudah dibuka untuk umum ini tempat ini sudah dibuka untuk umum jadi kebetulan sepi tempatnya enak sih untuk jogging udaranya juga segar ini saya menuju ke arah utara nih luas nih danau nya nih ah ya gantung pemandangannya nah itu hampir nabrak nah ini nih di sini kayak seperti dibuat dermaga dermaga di sebelah kanan ini ada apa ya eh kayak warung kulineran ya di sini sebenarnya bagus nih kalau malam minggu weekend juga bisa jadi disini ini hanya beberapa orang aja nih yang tahu nih baru beberapa karena belum banyak yang tahu ini tempat ini tapi enak untuk bersantai ini tadinya mau banyak ya ada bobak lumayan jadi spot-spot mancing ya tapi tidak sudah tidak boleh ya mancing disini ya jadi danau nya ini ini saya coba kelilingin kelilingin danau ini ya kan jadi danau ini sebagai tempat penampungan banjir ya jadi banjir yang ada di wilayah terutama wilayah kodamar ya jadi resapan airnya itu dibuang kesini nih nanti kemudian ini ada tampilan tuh bohonya rindang juga jadi ini sebagian masih tahap pengerjaan ya masih tahap pengerjaan tapi sudah dibuka sih teman-teman ada sebagian kanan kiri ini masih dalam pengerjaan di tembok nah tuh luas ini dan ini saya sudah di utaranya nih utara danaunya nih ini masih ada bapak-bapak pagi-pagi sudah kerja ya bapak-bapak yang ngomong para kontraktor ya yang bekerja di si kontraktor ini ini tembus nah disana KTC ya belakang ini juga ada kayak kafe-kafe ini temen-temen tuh pemandangannya bagus ya cocok sih kalau jogging nah tuh buas jadi kalau terjadi hujan besar ya kan hujan besar yang panjang jadi lumayan ini udah bisa untuk nampung danau ini nampung air ya air kemudian air itu ditampung di danau ini nih air yang dari sekitar wilayah kodamar nah ini tempatnya dibuat taman rekreasi ya ini banyak yang jogging disini nah cocok nih semua untuk keluarga ya kan tidak terlalu jauh untuk di dari sekitar sini yang tidak terlalu jauh ataupun yang dari mana-mana yang pengen tahu juga nggak apa-apa sangat recommended ya untuk yang jogging pagi yang tidak terlalu jauh ya kan untuk wilayah di kelapa gading ini nih bisa mampir kesini tuh luas temen-temen ya sekitar kalau dibilang mah ada berapa kilo ya lebih kalau joggingnya ini ya lumayan untuk kalau jogging untuk membakar kalori nih jalannya ada yang mau lari boleh mau jalan kaki aja boleh atau mbak keluarga nah ini ada yang membawa anaknya untuk jalan-jalan melihat udara segar kita ikuti dibelakang saja nih temen-temen nih ada bapak-bapak yang emas masih emas yang sedang jogging nih saya udah di wilayah baratnya nih wilayah barat dari danaunya nih wilayah barat nah di sebelah kanan nah di itu di depan itu ada ini temen-temen penampung apa emasnya mesin pompa ya jadi air jadi kalau air ini sudah over kapasitas ya di depan saya situ ya ini sudah kalau di depan saya ini ada namanya mesin pompa ya untuk danau sudah ayam iya ada danau apa ada mesin pompa yang jika air yang berkapasitasnya lebih nanti air itu akan dialirkan ke kali-kali yang tadi temen-temen kali-kali infeksi sunter ini kita nah di depan itu temen-temen itu ada namanya pompa gedung kompanya itu kalau kita masuk sana naik kita belok kiri aja nih belok kiri kemudian kita naik nah kita jalan ke bus kemudian itu ada tangga nah itu kan dibawa tangga ini ada pipanya sebenarnya masih ada aliran yang ke arah mesin pompa nya temen-temen ke arah mesin pompa nya nah itu tuh bendungannya nah itu kita lihat tangga dibuat tangga ini sengaja untuk menghubung antara berikutnya kemudian kita belok kanan lagi nih belok kanan nah ini udah sampai kita nah ini saya udah di pintu masuknya ya kembali lagi tadi kita berawal dari sini nih oke kita jalan lanjutkan jalannya kita lanjutkan tadi udah kita review ya dan lainnya ya Oke teman-teman ya jangan lupa ya komen video ini ini juga dukung channel ini dukung channel pembusiness official ya dengan mengklik tombol like nya temen-temen ya juga berkomentar ya di bawah ya apa masukannya juga terima kasih temen-temennya yang sudah support video saya dan men-share di tab komunitasnya ya temen-temen ya jadi jangan lupa juga ya tonton video yang berkomentar di bawah ini ya karena pada intinya video ini ada kemungkinan video Anda akan maksudnya channel Anda akan dikunjungi dan ditonton videonya juga ya kita lanjut di sana nih temen-temen di sebelah di sebelah kiri saya ini ada Masjid Nurul Bahri Nurul Bahri gitu ya kalau di bulan Ramadan banyak juga kegiatannya di masjid ini ada pesantren kilat di bulan Ramadan ada acara kita buka 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 bukuasa bersama nah nanti ini juga akan ada pemotongan hewan kurban klik sana teman-teman kalau ini belok kiri teman-teman disana itu ada kodamar food court bersebelahan dengan KTC kelapa gading trade center foto-foto rame juga teman-teman saya juga pernah ngevlog disitu juga ya ngevlog disana ini kita blok kanan kita ternusuri jalurnya ini saya coba tampilkan berbeda ya dengan vlog-vlog yang lainnya ini agak miring ini karena bisa megang tongsisnya nih ya teman-teman jangan lupa ya jangan bosan nonton video saya ya terima kasih atas kunjungannya jangan bosan karena setiap yang nonton full tanpa skip semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah uangnya 10 miliar amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin selamat menikmati Terima kasih telah menonton!